Halo, di sesi ini saya ingin share mengenai permainan yang unik dari Alip Bata yang sering dia lakukan yaitu bermain harmoni dengan cara yang berbeda dibandingkan pemain gitar lainnya. Memang saya kadang lihat ini di beberapa gitaris neo soul, tetapi Alip Bata sering banget ngelakuin ini. Yaitu ketika dia bermain harmoni, contohnya misalnya di lagu yang Doraemon ya. Di lagu Doraemon memang ininya agak dirubah senar satunya, tetapi saya pakai yang strummingnya apa? Stemannya normal ya, jadi yang kayak gini ya. Nah kayak gitu kira-kira ya. Kalau kita perhatikan, nada utamanya itu sebenarnya adalah Kira-kira kayak gitu ya. Biasanya orang akan membuat nada utama atau suara satunya itu lebih tinggi suaranya. Jadi nada pendukungnya biasanya lebih rendah, karena kita kan strummingnya sama kencengnya aja gitu ya. Memang kalau kayak vocal group gitu ya, atau orang choir, suara tiga atau suara yang lebih tinggi itu memang ada, tetapi lebih sedikit orangnya. Sehingga suaranya keluarnya lebih kecil. Kalau di gitar kan kita gak bisa gituin. Nah, jadi biasanya kalau gini nadanya. Biasanya pemain gitar lakukan begini. Nah, tetapi Alibata melakukan malah begini. Nadanya sama persis. Tapi yang tadi. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Nah, disini uniknya. Dimana nada pendukung justru lebih tinggi tone-nya dibandingkan si nada utama. Ini kita bermain di tangan nada G ya. Oke, kita bermain di key center G. Jadi saya hanya akan melibatkan senar 1, 2, dan 3. Oke, di senar 2, yang kita gunakan adalah open string, fret 1, 3, 5, 7, 8, 10, dan 12. Nah, di senar ketiga, yang kita gunakan adalah open string, 2, 4, 5, 7, 9, 11, dan 12. Di senar 1 yang kita gunakan adalah open string, fret 2, 3, 5, 7, 8, 10, dan 12. Nah, biasanya kalau suara 1-nya adalah senar 2, maka suara berikutnya adalah di senar 3. Jadi pendukungnya ada di oktava yang lebih rendah. Misalnya saya buat suara 1. Nah, suara berikutnya kalau 2 suara. Jadi perhatikan, suara utama tetap lebih tinggi nadanya, karena kita genjernya sama kencengnya. Nah, tetapi yang kita mau bahas sekarang justru suara pendukungnya di atasnya. Kalau di bawahnya tadi, open string, sorry, fret ke-12 senar 2, maka suara pendukungnya pas fret 12 senar 3 juga. Jadi kalau dilihat itu semuanya menurun aja. Nah, kalau rekan-rekan mau coba, enak juga nih. Nah, enak juga ya. Tetapi yang membuat dia menjadi unik adalah ketika kita melibatkan justru nada yang lebih tinggi. Biasanya Sorry Sekarang Nah, terasa berbeda ya. Padahal nada utamanya sama persis. Senar 2 fret ke-12 dan 10. Kalau nada pendukungnya lebih tinggi Nah, jadi rekan-rekan dari perspektif senar 2 Kalau ke senar 1 berarti senar 2 fret 12, senar 1 fret 10. Tinggal dilanjutkan. 10-8 8-7 7-5 5-3 3-2 Kemudian 1 open string Atau sama dengan disini ya. Nah Nah Nah, rekan-rekan bisa coba kan perlahan. Bisa coba disini juga. Dengan asumsi suara utamanya adalah di senar 2. Yuk kita langsung coba. Nah Nah Kalau kita nada utamanya Ada di senar 3 Berarti dengan konsep ini sudah enak karena Nada pendukungnya Senar pendukungnya sudah ada di senar 2. Kalau kita pakai 2 senar Nah Nada utamanya Nah Kalau saya membuat Berarti Nah Agak ngambang dia ya Nah Nah gitu kira-kira Rekan-rekan bisa mencoba Bisa Latih Supaya permainan Harmoni kita Juga terdengar lebih menarik transaction Set Rekan-rekan Not Rekan-rekan TID Pass Selamat ёл